Makasih, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Harusbenur dan Cak Selamet Mas Ahmad Hozir, saya sering baca tulisan-tulisan Anda Saya cuma ingin menanyakan kepada gadoan arah sumber Kalau kita melihat konstelasinya seperti ini, lalu Apakah civil society itu akan hanya berhenti pada tingkatan media? Kita tulis kemana-mana, kita sindir kemana-mana Kemudian tidak ada langkah yang lebih konkret Apakah tidak ada langkah konkret lagi untuk bagaimana menggalang Kita menghadapi kekuatan yang sangat terkoordinir rapi secara institusi Jadi ada DPR dan MPR yang menurut saya juga itu bisa diatur Lalu bagaimana kita mengumpulkan potensi dan kekuatan civil society Seperti yang dilakukan oleh kami pun saat ini juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa Lalu apalah langkah kita? Melihat kasus, saya tadi bagi juga menulis tentang sejarah Tentang kekuatan yang egaliter yang dialami di negara-negara ASEAN Mulai dari Pak Karno, kemudian Pak Harto, sampai pada Mbak Ferdinand Marcos Mereka tidak bisa diturunkan tanpa dengan adanya civil society Yang dalam bentuk konkret seperti people power yang terjadi di Filipina Pertanyaan saya, apakah negara yang mayoritas muslim Ini bisa seperti di Filipina yang mayoritas katolik Yang dimotori oleh Karinal Sin Ini satu-satunya saat ini yang kita harapkan dan yang kita tunggu sebenarnya Kenapa? Karena kekuatan ini oleh hargi ini tidak bisa dilawan Lawan oleh apapun kecuali dengan kekuatan civil society dalam arti yang konkret Barangkali itu Kemudian yang kedua, saya banyak berkukul dengan teman-teman yang ada di rumah Pancasila Teman-teman yang ada di rumah Pancasila ini memang ansih secara tekstual Itu memang ingin mengembalikan Mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 Itu yang sesuai, yang asli Yang asli seperti itu Tetapi yang seperti yang disinggung oleh Mas Khozin Mereka juga tidak, apa namanya itu, membahas Atau tidak memikirkan bagaimana tentang jabatan presiden yang berikutnya Kalau itu memang, setidaknya beginilah Kalau kita bisa menyelamatkan negeri ini Setidaknya memang kita mesti harus kembali dulu ke UUD Ke UUD Muda Dasar Pak Bapak Asli Sehingga tatanannya itu bisa kembali Karena negara ini sudah bukan, sudah tidak berdasar Bukan negara Pancasila Sudah bukan negara Pancasila lagi saat ini Kenapa? Karena ciri-cari negara Pancasila itu Negara politik rakyat yang dituangkan dalam GBHN Sekarang sudah tidak ada Ciri negara Pancasila adalah memiliki masjid perusahaan rakyat Yang mewakili dari berbagai golongan dan sebagainya Sehingga hari ini kita bisa mengatakan bahwa negeri ini memang sudah bukan negara Pancasila Saya ingin sampaikan permasalahan ini untuk mendapatkan tanggapan Dari Mas Hasbeno Mas Harp, semoga ingat ya saya dari Kediri Mas Kemudian Mas Osir Saya ikut terus ini Mas Langat, saya ikut terus ini Ini pertanyaan saya Dan ini berbagai komponen masyarakat yang ada di karsimin dan Kediri Saya terlibat semua Tapi lagi-lagi kita butuh komando Terima kasih Assalamualaikum Dari Lering Gunung Milis Dari Lering Gunung Kelorok Kediri Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Silahkan Bang Ersu kegelisahan publik yang ada di atas rumput Terima kasih ini Mas Bob Pabas Kalau diingetin Kediri itu Saya itu kelahiran juga Kediri Tapi saya besarnya karena anak kolong Jadi dibawa perantau kemana-mana Jadi Kediri itu hanya numpang lahir saja Satu hal yang Kalau Anda bicara Memang pertanyaan buat banyak orang Bagaimana dengan civil society kita Nah inilah cilakanya kita Karena situasi kita ini Jujur berbeda sekali dengan Pada saat reformasi tahun 98 Pada saat itu relatif Civil society itu Solid gitu ya Kita punya musuh bersama Yang pada waktu itu ya Pak Hartong Tapi sekarang yang terjadi kan Civil society itu terpecah belah gitu Apalagi dalam divided nation gitu ya Dalam bangsa yang terpecah belah ini Kemudian kita Bahkan teman-teman Misalnya pada kasus kita melihat pada kasus Ditembaknya 6 orang Laskar FPI Itu Hatta bahkan pada Pada sejumlah teman-teman Yang selama ini Penggiat hak-hak asasi manusia pun Itu kemudian Mereka bisa Menganggap itu Bukan sebuah pelanggaran HAM Atau kalau mereka tahu Itu buat pelanggaran HAM Banyak juga yang diem saja Kenapa? Karena mereka tidak sepakat Dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Habib Rizik Sihab gitu Jadi artinya apa? Kemudian value yang selama ini Dipegang oleh civil society itu Kemudian menjadi bias Atau bahkan kemudian Menghianati value yang selama ini Mereka pegang Hanya karena adanya perbedaan politik Karena bangsa yang terpelah tadi Jadi kita agak sulit Untuk berharap banyak Kepada civil society kita Dalam situasi semacam ini Karena adanya kepentingan-kepentingan Yang berbeda Kita tidak bisa membuat Semacam common enemy Musuh bersama lagi Kayaknya tidak akan terjadi Kan dalam situasi Seperti sekarang ini Bagaimana mungkin kita bisa memahami Teman-teman Misalnya yang intelektual Atau kemudian teman-teman Yang punya latar belakang keagama Yang cukup kuat gitu Tetap bisa memberikan justifikasi Terhadap pemerintahan Yang berkali-kali menyampaikan janji Tapi tidak ditepati Ini kan dari situ Kemudian kan kita melihat loh Kemana perginya akal sehat itu Karena itu Saya selalu mencoba bersama dengan Bung Roky Gerung Untuk terus Terus menyuarakan soal itu Posisi saya mungkin Kalau diharapkan Mas Bob Panggilnya Mas Bob atau Mas Abas Bob Abas Bob Arbas Bob Arbas Bob Arbas Oh Bob Arbas Bukan Abas ya Saya tidak Oh Arbas Saya itu posisinya seperti Muazzin gitu Jadi hanya menyerukan orang Untuk sholat gitu Cuma hanya kumpul Ya memang harus ada yang menjadi Imamnya Untuk memulai takbir Gitu Jadi Selama ini Tapi ini bolak-balik aja Komat gitu aja Azan Terus Gak pernah komat-komat ini Cuma komat kamit yang ada Padahal kan setelah Azan itu Harusnya mulai komat Dan dimulai Sholatnya Nah ini yang Yang saya kira Kita selama ini Tidak bisa Mengenai tadi Gagasan-gagasan Tentang Kembali ke UD45 Dan sebagainya Saya paham Itu Kita masih banyak sekali Yang berbeda pendapat Dalam soal itu Dan bahkan Saya diingatkan oleh Seorang senior Katanya Ini saya dengar Anda mungkin bisa Mengonfirmasi Di antara teman-teman Penggiat yang kembali Ke UD45 Itu juga Bahkan ada pemikiran juga Memang menyepakati Untuk tiga periode Tetapi tentu saja Tiga periode ini Bukan berlaku untuk Pak Jokowi Itu bukan berlaku Retroaktif Tapi berlaku Berlaku Kedepan Ini Ini ada Pandangan Berapa ahli hukum Juga menyatakan Kalau toh sekarang Presiden Jokowi itu Mau tiga periode Dan kemudian Dilakukan revisi Atau amendement Terhadap Undang-Undang Dasar 45 Itu tidak berlaku Untuk Jokowi Tapi Kan lagi-lagi gini Ini ada Mas Kholsinuddin Sebagai ahli hukum Ada-ada Giyom Yang kita pahami semua Katanya kalau ada Dua orang ahli hukum Pertemukan ada Tiga pendapat hukum Jadi Jadi nanti Yang satu Menganggap perlu Satu Enggak ya Enggak akan ketemu Jadi yang Jadi eker-ekeran saja Sementara Itu yang bisa saya Pakai jawabannya Terima kasih